Acara selanjutnya, yaitu sambutan pembuka simposium oleh Rektor Universitas Udayana. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Inyoman Gede Antara MN, kami persilahkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat, Bapak Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster, Our Excellency Representative of UNESCO, Dr. Ming Kok Lim. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Dr. Madeni Sri Satyawati SSM UUM. Yang kami hormati, anggota DPR RI, Komisi 8, Bapak Ikomang Koheri SE. Yang kami hormati, Ketua Pandi, Bapak Profesor Yudha Giri Sucahyo, PSD, beserta seluruh tim Pandi. Kami Universitas Udayana berterima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian pada acara yang diselenggarakan serangkaian digitalisasi Aksara Bali ini. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara Universitas Udayana melalui Fakultas Ilmu Budaya dan Pandi dalam rangkaian program untuk mendaptarkan Aksara Bali sebagai salah satu aksara yang bisa dipakai di ranah digitalisasi. Upaya Pandi dalam program Merajut Indonesia untuk mendaptarkan Aksara-Aksara Nusantara ke lembaga internet dunia, salah satunya Aksara Bali. Kami di Bali memang tidak dapat lepas dari penggunaan Aksara Bali karena Aksara Bali menjadi bagian penting dalam upacara agama Hindu di Bali. Secara formal, kami merasa bersyukur karena pemerintah Provinsi Bali sudah mengambil tindakan serius dengan membuat perda nomor 1 tahun 2018 dan pergub nomor 80 tahun 2020 yang di dalamnya juga mengatur perihal penggunaan Aksara Bali sehingga secara hukum Aksara Bali memiliki tempat yang kuat. Di samping itu, sudah sepantasnya lah kita mendukung misi-misi Bapak Gubernur Bali beserta seluruh jajarannya dalam konteks Nangun Satkirti Loko Bali. Kami juga sangat yakin bahwa pemerintah Provinsi Bali memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya program Merajut Indonesia. Tentu saja ini akan menjadi dukungan yang sangat penting guna melancarkan usaha program ini mengingat pemerintah Provinsi Bali memiliki perananan besar dalam pelestarian Aksara Bali melalui perda dan pergub serta berbagai program-program lainnya. Ditambah lagi dengan adanya dukungan secara penuh dari UNESCO pada program ini, sehingga kita harapkan bersama tidak akan ada hambatan yang berarti kedepannya. Membuat standar digital pada Aksara Bali tentu saja akan menempatkan Aksara Bali pada tempatnya yang baru di era digital saat ini. Hal ini pastinya menjadi jalan pembuka untuk kedepannya, menemukan bagi ruang-ruang pengembangan terhadap Aksara Bali sehingga semakin menarik minat generasi muda untuk cinta dan menggunakan Aksara Bali. Kegiatan webinar dan FGD standarisasi Aksara Bali digital tentu saja akan memberi keleluasaan pengembangan Aksara Bali. Kita bersama harus memanfaatkan perkembangan teknologi dan berbasis big data. Digitalisasi Aksara Bali tentu saja sangat membantu menyiapkan big data bagi kekayaan budaya Bali yang salah satunya terdapat dalam manuskrip-manuskrip lontar. Universitas Sudayana memiliki UPT Lontar yang menyimpan banyak manuskrip-manuskrip beraksara Bali. Tentu saja ini akan jadi satu sumber pengetahuan yang dapat dipelajari dan dikembangkan bersama melalui program-program riset lintas lembaga. Kami di Universitas Sudayana tentu saja sangat siap untuk menjalin berbagai bentuk kerjasama pengembangan keilmuan tersebut dengan menggandeng berbagai mitra kerja. Kami memiliki fakultas ilmu budaya yang menjadi pusat pembelajaran bahasa Aksara dan Sastra Bali dengan SDM tenaga pengajar yang memang ahli di bidang bahasa Aksara dan Sastra Bali. Tentu dengan memohon restu Sang Yang Aji Saraswati sebagai Sang Maha Kawi penguasa atas segala Aksara dan pengetahuan semua yang kita harapkan dalam program ini dapat tercapai dengan baik. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan seluruh dajarannya termasuk Koordinator Prodi Sastra Bali yang telah menyiapkan segalanya dengan sangat baik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sambutan kali ini atas perhatian Ibu Bapak sekalian saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera untuk kita semua. Rahayu 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 Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh